Satu jenazah korban longsor Luhu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi berhasil ditemukan. Korban yang diketahui bernama Erna tewas tertimbun material lumpur di lokasi rumahnya. Jenazah langsung dibawa ke RSUD Lagaligo untuk divisum. Sempat terkendala cuaca, pencarian satu korban hilang Jumat sore dihentikan. Namun hingga Sabtu siang, seluruh jenazah korban longsor di Luhu Timur sudah berhasil ditemukan. Total korban tewas mencapai tujuh orang. Ini yang terakhir kita laksanakan evakuasi korban yang mengagal dunia, karena memang kemarin tidak bisa kita evakuasi karena khawatir cuaca. Tentunya kita situasi di sini, bisa kita lihat bahwa di sini masih rawan longsor, karena cuaca ini cukup cerah, maka bisa kita buka sementara. Tidak mungkin nanti kalau memang cuaca kembali tidak bersahabat atau jenazah, kita akan tutup kembali. Jadi jalur ini kita buka tutup. Sementara tujuh korban luka-luka akibat longsor Luhu Timur hingga Sabtu siang masih dirawat di rumah sakit umum daerah Lagaligo. Rata-rata mereka mengalami luka di bagian wajah hingga patah tulang akibat tertimpa material bangunan. Kondisi korban sudah membaik, namun mereka masih trauma. Semua ambil berat, semua memahas atau kebetulan langsung ada gunung yang empat. Pas keluar dari melihat dari cermin, memang itu tanah dari asli gunung ada memang. Sudah lari. Ya lari memang itu tanah dari gunung. Jumat pagi longsor terjadi di jalan Translawusi, desa Ujung Batu, Sulawesi Selatan. Tujuh orang tewas, sementara tujuh lainnya luka-luka akibat peristiwa ini. 60 kepala keluarga diungsikan, wilayah tersebut telah disterilkan sejauh 500 meter dari titik longsor. Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.